Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil truk dengan mobil angkutan umum terjadi di kota Bogor, Jawa Barat. Dua penumpang angkot meninggal dunia, sementara tiga lainnya kritis. Kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan melaju bersama dari arah Yasmin menuju terminal Bubulak. Truk melaju dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali dan menabrak mobil angkutan umum. Selain mengakibatkan dua penumpang meninggal dan tiga lainnya kritis, kecelakaan itu juga menyebabkan mobil angkutan umum hancur, sementara truk yang berbuatan pasir terbalik. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat dan melakukan olah TKP. Petugas mengamankan sopir truk untuk dimintai keterangan. Truk peronton dengan mobil angkot itu berada sama-sama dari arah Yasmin menuju Bubulak. Setelah sampai di jembatan Bubulak, truk peronton ini ngebut, mau menyalip mobil angkot. Nah, setelah mau nyalip tidak terkendali, menyenggol mobil angkot, sehingga mobil angkot tersebut terseret. Setelah terseret, karena saking kencangnya itu, mobil angkot ini langsung berbalik arah, kemudian terbalik, kemudian truk peronton pun terbalik. Saat ini korban berjumlah lima orang, yang dua orang meninggal dunia, yang tiga luka berat ada di...